Video mobil yang tertabrak singa di taman safari prigen ini pertama kali diunggah oleh akun tiktok ini, Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023. Video tersebut direkam oleh pengunjung lain yang berada di belakang mobil korban tabrakan singa-singa tersebut. Hingga Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023, siang, video tersebut telah disukai lebih dari 333.500 kali. Usai kejadian dua ekor singa yang menabrak mobil itu viral, sang pemilik mobil akhirnya buka suara melalui akun Twitter miliknya. Ia membagikan rekaman kejadian tersebut dari dalam mobil. Akibat kejadian itu, mobil tersebut penyok di bagian belakang. Meski begitu, sambil setengah bercanda, ia mengaku tidak mau berdamai dengan pelaku penabrakan. Menurut pengendara mobil yang ditabrak singa di taman safari prigen, Febrian Permana, kejadian yang viral di medsos itu berlangsung atau terjadi pada Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023. Saat itu, ia sekeluarga yang berasal dari Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tengah liburan bersama. Febrian menjelaskan, sewaktu kejadian ia mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah keluaran 2008. Di dalam mobil itu berisikan istri, mertua, kakak ipar, serta anak usia 4 tahun dan keponakan umur 4,5 tahun. Awal mula kejadian terjadi ketika ia masuk ke dalam area Safari Adventure Taman Safari Prigen. Area tersebut memang dibuat selayaknya hutan tempat hewan bebas berkeliaran. Sekitar pukul 11, mobil Febrian berhenti agar bisa melihat suasana hutan dan para singa dengan baik. Namun, tiba-tiba dua ekor singa jantan berlarian di hutan dekat para mobil pengunjung yang berhenti. Tidak disangka, singa yang dikejar menabrak bagian belakang mobil Febrian sebelah kiri dengan kepalanya. Tabrakan itu cukup keras karena membuat badan mobil penyok. Keluarga pasti panik. Namanya ditabrak singa segede itu ya. Dua ekor lagi. Ujar Febrian usai menabrak mobil. Dua singa itu pergi menjauh meski terlihat tidak seagresif sebelumnya. Menurut Febrian, tabrakan dari singa itu membuat mobilnya bergoyang. Bahkan guncangannya terasa kencang dari dalam mobil. Usai ditabrak, Febrian mengaku langsung menjalankan mobilnya dengan cepat, agar segera keluar dari area safari. Meski begitu, Febrian sekeluarga mengaku tidak kapok berkunjung ke taman safari perigen. Ia justru masih sempat bermain di sekitar kebun binatang sampai sore. Seru kok, tapi kayaknya nanti kesini lagi pakai bisnya aja. Katanya setengah bercanda. Kejadian tersebut membuat bagian belakang kiri mobilnya penyok sementara posisi lampu belakang dan bagasi agak geser. Untuk memperbaiki kerusakan, ia mengaku ada komponen mobil yang bisa langsung dibenarkan. Namun ada juga yang sampai diganti. Total enggak sampai 1,5 juta rupiah. Alhamdulillah mobilnya kuat, katanya lagi. Untuk memperbaiki mobil, Febrian mengaku membayarnya dengan biaya sendiri. Ia juga tidak melaporkan kecelakaan ini kepada pihak taman safari perigen secara serius. Berharap ada ganti rugi sih enggak, karena memang sudah konsekuensinya. Lanjut Febrian. Terima kasih telah menonton!